Hai semuanya kembali lagi nih di channel Dragon Ball First Sebelumnya Mimin minta maaf kelamaan untuk kelanjutan cerita Dragon Ball GT Karena satu dan dua hal Tapi sekarang kita akan lanjutin kisah Dragon Ball GT kali ini ya Seperti biasa kita recap cerita yang lalu Goku dan Pan yang berubah menjadi logam dan akan dihancurkan oleh Dr. Mew Akhirnya selamat karena Giru-Giru datang membantu Dr. Mew yang terpojok pun merasa harus melepaskan ciptaannya yang mengerikan bernama Baby Namun Goku dan yang lainnya berhasil mencegah Baby berkembang dan membuat Dr. Mew terluka dan kabur Namun ternyata Baby punya kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh seseorang Dirinya muncul lagi dari dalam tubuh Dr. Mew Dan mengarahkan dirinya menuju bumi Setibanya di bumi, Baby merasuk ke tubuh manusia dan membuat onar Goten yang sedang berkencan di sekitar kerusuhan pun datang menghadapi Baby Namun Baby berhasil merasuk ke tubuh Goten Bahkan dia menantang Gohan dan juga berhasil merasukinya Kini Baby di dalam tubuh Gohan mengincar Bejita Makhluk terkuat di bumi sekarang ini Nah bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja setelah opening berikut Bejita bersama Bulan Anak perempuan dirinya bersama Bulma baru kembali shopping bersama Tapi tanpa disadari Bejita sedang diincar oleh Baby dalam tubuh Gohan Di tengah perjalanan tiba-tiba kendaraan Bejita diserang oleh Baby Namun Bejita berhasil menghindar Bejita dan Bula heran kenapa Gohan berdiri menghadang mereka Lebih kaget lagi Gohan dengan bola sinarnya menghancurkan kendaraan mereka Bejita pun melempar Bula dan menyuruhnya pergi menyelamatkan diri Karena Bejita merasa ada yang aneh dengan Gohan Lalu terjadilah pertarungan antara Baby dalam tubuh Gohan melawan Bejita Namun kekuatannya berbeda jauh Bejita sangat kewalahan Di tengah pertarungan Goten muncul Bejita berkata kepada Goten kalau Gohan bukanlah dirinya Tiba-tiba Goten pun ikut menyerang Bejita Mengetahui keduanya bersikap aneh Mau tidak mau Bejita bersiap menghadapi keduanya Namun kombinasi serangan Goten dan Gohan akhirnya membuat Bejita terluka Dari sanalah Baby dengan kemampuannya berhasil merasuk ke tubuh Bejita Dari sana Bejita mendapatkan bayangan tentang asal-usul Baby Diceritakan kalau Baby berasal dari planet bernama Sufruian Planet yang dulu dihancurkan oleh bangsa Sayan Dimana dipimpin oleh King Bejita, ayah dari Bejita Bangsa Sufruian adalah bangsa terdidik Sehingga di detik-detik kehancurannya Pemimpin Sufruian Menciptakan sebuah makhluk hasil evolusi pemikiran Sufruian Dan menyelamatkan diri ke luar angkasa Sampai akhirnya makhluk itu menciptakan Dr. Mew Dan menyempurnakan evolusi Sufruian tersebut menjadi sosok Baby Gunal memusnahkan seluruh manusia Sayan sebagai pembalasan dendam Tubuh Bejita pun akhirnya sepenuhnya dikuasai oleh Baby Ternyata kemampuan Baby bukan hanya berpindah tubuh Tapi juga meninggalkan telur di setiap tubuh yang pernah dihinggapinya Sementara itu Goku, Pan, dan Trunks ditemani oleh Giru-Giru Berhasil mengumpulkan seluruh Dragon Ball Bintang Merah secara lengkap Mereka pun kembali ke bumi Dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah tempat Kamisama Di sana Dende dan Mr. Popo sudah menyambut mereka Namun ketika kembali Dende berkata kalau Dragon Ball Bintang Merah harus disimpan Agar bumi tidak terancam hancur Kalau digunakan lagi Tapi Pan protes karena hanya Dragon Ball Bintang Merah inilah Yang bisa mengembalikan tubuh Goku ke ukuran normal Tapi ternyata Goku tidak masalah dengan kondisi tubuhnya yang mengecil Asalkan dunia selamat Awalnya Pan protes Namun pada akhirnya mereka memberikan ketujuh Dragon Ball Bintang Merah kepada Dende untuk disimpan Setelah itu mereka semua berpamitan untuk kembali ke tempat masing-masing Yang tidak disangka ternyata Dende juga sudah terjangkit Cell Baby Bumi dipenuhi dengan orang-orang beringas karena Cell Baby Rumah Mr. Satan pun terancam diserang Namun Mr. Satan selamat karena berada di dalam tubuh Bu yang tidak dapat terjangkit Cell Baby Goku dan Pan kembali ke rumahnya Disana bukannya disambut dengan hangat oleh Cici dan yang lainnya Malah mereka disambut dingin Trunks pun kembali ke rumahnya di Capsule Corp Disana Bejita yang menyambutnya mengajak Trunks untuk ke ruangan untuk bertemu Bulma Namun Bejita berubah wujud menjadi Baby sehingga membuat Trunks terkejut Sesaat sebelum Bejita menghampirinya Giru-Giru menembak Bejita untuk melindungi Trunks Namun serangan Baby dalam tubuh Bejita menyerang Giru-Giru hingga rusak Bahkan Cell Baby berhasil masuk ke tubuh Trunks dan membuatnya bergetar Kembali di rumah Goku Goku dan Pan masih merasa heran dengan perilaku Cici yang bersikap aneh Apalagi marah-marah selalu kepadanya ketika Goku berbicara tentang manusia Saiyan Tiba-tiba Goten datang Goku yang awalnya senang langsung terkejut Karena Goten memasang ancang-ancang untuk menyerang Gohan juga kemudian muncul Goku dan Pan semakin merasa heran Tiba-tiba Goten dan Gohan Berubah menjadi Super Saiyan dan mulai menyerang Goku dan Pan Serangan itu menghancurkan rumah mereka dan membuat Pan terluka Goku yang tidak tahu apa-apa Akhirnya meladeni tantangan dan serangan Goten dan Gohan Tiba-tiba Mister Satan dan Bu muncul sekaligus mengamankan Pan Mister Satan berkata kalau Goten dan Gohan dirasuki oleh makhluk bernama Baby Dan membuat semuanya jahat Belum selesai Mister Satan berbicara Bejita yang dirasuki oleh Baby pun muncul Goku semakin terdesak Bejita langsung mengeluarkan bola sinar yang menyebabkan ledakan besar Bu pun berhasil menyelamatkan Mister Satan dan Pan untuk pergi Dengan mengubah diri mereka menjadi coklat dan dimakannya agar lebih aman Sementara itu meskipun terdesak Goku bersiap menghadapi para manusia Saiyan yang terjangkit oleh Baby Pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi Ditambah lagi munculnya Trunks dan Bula yang ternyata juga ikut terpengaruh oleh Baby Goku pun habis-habisan dihajar oleh Baby dalam tubuh Bejita Meskipun Goku berubah wujud menjadi Super Saiyan 3 Namun hal itu tidak merubah keadaan Goku tetap babak belur dihajar oleh Baby Baby pun dikelilingi oleh para manusia Saiyan Dan hal itu membuatnya berubah wujud menjadi wujud sempurna Baby Dengan menyerap kekuatan para manusia Saiyan tersebut Dengan kekuatan barunya Baby menghajar Goku dengan serangan terakhirnya Setelah itu dia pun menyebar sel-sel Baby ke seluruh dunia Dan menyerap tenaganya hingga wujud sempurnanya semakin kuat Bu yang berhasil mengamankan Mr. Satan dan Pan hanya bisa mengamati dari jauh Dia juga tidak bisa merasakan hawa Goku lagi Hal itu membuat Pan bersedih karena mengira semuanya telah hancur Baby dan manusia Saiyan yang terpengaruh olehnya berkumpul Untuk menerima Dragon Ball bintang merah dari Dende Tidak lama dia pun memanggil sang Dewa Naga Dengan cepat Baby meminta Dewa Naga untuk memunculkan planet Sufruian yang baru Hal itu pun segera dikabulkan dan setelahnya Dewa Naga Merah pun menyebar kembali ke seluruh angkasa Goku yang awalnya merasa sudah tewas ternyata berhasil selamat Karena di detik-detik terakhir serangan Baby Goku berhasil diselamatkan oleh Chibito Kai Yang membawanya ke dunia Dewa Di sana Old Kai pun juga ada untuk menyambutnya Di bumi para manusia bumi dipersiapkan untuk pindah besar-besaran Ke planet Sufruian yang baru Menggunakan pesawat besar ciptaan Bulma dari kapsul Corporation Bu dan Satan mengamati dari kejauhan Dan berencana untuk menyusup ke dalam pesawat besar Yang akan membawa mereka ke planet Sufruian yang baru Pan yang berkemas untuk ikut serta mengunjungi rumahnya Dan menemukan bahwa Giru-Giru juga telah rusak Setelah itu Pan pun berkumpul bersama Bu dan Mister Satan Dengan merubah wujud Bu ikut serta ke dalam pesawat yang menuju ke planet Sufruian Pan dan Satan ikut di dalam tubuh Bu Lalu pesawat besar ciptaan Bulma pun berangkat membawa Banyak penduduk bumi sampai tiba di planet Sufruian Di sana para penduduk bumi yang sudah terjangkit sel baby pun senang Karena disambut oleh baby sendiri Bu bersama Pan dan Satan bersiap melakukan rencana mereka Yaitu menyebarkan obat penawar kepada para penduduk bumi di sana Melihat hal itu baby memerintahkan Fidel Yang adalah ibu dari Pan sendiri Untuk menggagalkan rencana Pan Fidel langsung menghajar Pan meskipun Pan tidak membalas Malah Pan menawarkan obat penawarnya kepada Fidel Fidel menolak dan membuangnya Ditambah lagi Gohan yang ayahnya mendekat Ditambah lagi Gohan yang ayahnya Pan sendiri pun mendekat Bukannya membela Gohan malah mencekik dan mengangkat Pan Sesaat sebelum Gohan menghabisi Pan Tiba-tiba seseorang menghajar Gohan hingga terkental jauh Ternyata yang melakukan hal itu adalah Uub Murid Goku yang selamat dari sel baby karena dia berlatih di tempat rahasia Pertarungan pun terjadi diantara baby melawan Uub Ternyata kekuatan Uub mampu mengimbangi baby Sementara itu dari dunia dewa Old Kai mempunyai ide untuk menumbuhkan kembali ekor Goku Karena kekuatan kera Goku diperkirakan dapat mengimbangi kekuatan baby Dari pertarungan baby melawan Uub Ternyata baby masih terlalu kuat buat Uub Dirinya terluka parah Sampai Pan harus memasang badan melawan baby Tapi semuanya kalak-kalak olehnya Akhirnya Bu mempunyai ide lain Dia pun harus berpisah kepada Satan Dia berkata kalau dia akan menyatu bersama Uub Yang artinya dirinya akan hilang selamanya Maka sesaat sebelum baby menghabisi Uub Bu langsung merasuki tubuh Uub Maka muncullah Uub dengan tampilan dan kekuatannya baru Dirinya siap menghadapi baby kembali Dari dunia dewa Goku akhirnya berhasil memunculkan kembali ekornya Setelah ditarik oleh Old Kai dan Tibi Tokai Dia siap untuk dikirim ke planet Shufurian melawan baby Uub yang awalnya bisa mengimbangi kekuatan baby Tetap tidak berdaya sampai akhirnya Uub malah terkena serangan baby Dan membuatnya menjadi biskuit Di saat yang sama Tibi Tokai berhasil membawa Goku ke planet Shufurian Dia melihat baby melahap Uub yang berubah menjadi biskuit Goku pun malah Dia berkata kalau dia akan segera melumpuhkan baby dengan seluruh kekuatannya Nah demikianlah kisah Dragon Ball Giti kali ini Berikutnya legenda Super Saiyan 4 pun akan muncul untuk mengalahkan baby Bagaimana kisahnya? Tetap pantangin channel ini ya guys Like, share, dan subscribe juga supaya tahu kelanjutan kisahnya Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih